Hai cara potong rambut pria rambut lurus model tiga cari nah kali ini dengan langkah-langkah memotong rambut yang sangat mudah ditiru dengan video yang sangat jelas dengan berkah sholawat yang kita dengar bersama Insyaallah pemula yang belajar disini pasti cepat bisa bismillahirrahmanirrahim kita menggunakan alas kliper nomor dua tuas tutup kita mulai dari samping sebelah kanan terlebih dahulu kita niatkan mengikuti sunnahnya Rasulullah s.a.w. karena baginda Nabi Muhammad s.a.w. jika potong rambut selalu dimulai dari samping sebelah kanan terlebih dahulu maka apapun yang mengikuti apa yang dilakukan oleh kanjeng Nabi Muhammad s.a.w. itu namanya kita mengamalkan sunnah maka mudah-mudahan dengan mengamalkan sunnah Rasul mudah-mudahan pekerjaan kita diberikan keberkahan diberikan kemudahan kelancaran oleh Allah subhanahu wa ta'ala berkah mengikuti sunnahnya Rasulullah s.a.w. kita lanjutkan menggunakan alas kliper nomor satu tuas tutup tuas tutup posisi mesin kliper kita nungging kita tempelkan semua ujung dari alas kliper kita nah ini kita potong satu jari untuk yang di atas telinga yang di bawah ini dua jari ya teman-teman kemudian kita buka tuasnya untuk menghilangkan garis nah jadi ini cara cepat kita motong itu ya seperti ini langsung tutup buka langsung kita hilangkan garis yang ada di hadapan kita sehingga waktu kita efektif ya teman-teman ya tuas buka untuk pasti posisi garis itu masih posisi nungging diatasnya garis posisi mesin kliper kita andangan air menemani ya Nah kita tutup lagi tuasnya kemudian kita buka lagi untuk menghilangkan garis nah sangat mudah sekali ya teman-teman langsung hilang garisnya nah seperti ini nah semoga sahabat semuanya yang belajar potong rambut dari video ini dimudahkan oleh Allah diberikan pemahaman diberikan kemudahan di dalam belajar cepat bisa dan mudah-mudahan segera bisa buka usaha pangkas rambut dengan izin Allah subhanahuwata'ala tuas tutup kemudian kita buka lagi nah sangat mudah sekali ya teman-teman nah ini step by stepnya sangat mudah ditiru dan diikuti oleh siapapun yang masih baru memulai belajar pangkas rambut kita lanjutkan untuk memproses rambut bagian atas yang pertama kita bahas dulu agar kita mudah untuk menyisir sambil kita parting sebelah ya sebelah kiri saya parting karena arah rambut customer kita kali ini ke kanan nyamping ke kanan maka partingnya hanya sebelah ya saya nggak parting kanan kiri karena ini adalah proses cepat tepat dan akurat ya Clipper overcome kita menggunakan mesin yang kelipat tanpa alas tuasnya kita tutup dengan dibantu sisir nah seperti ini perhatikan kemiringan sisir saya nah sangat mudah sekali ya teman-teman ya untuk sahabatnya norbarber dimanapun berada yang membutuhkan alat-alat potong rambut bisa pesan ke saya ya bisa hubungi nomor WA di atas itu nomor saya ada WA saja chat WA enggak usah nilpon ya biar waktu anda efektif dan waktu saya juga efektif insya Allah akan saya balas sesuai dengan urutan WA yang masuk kepada saya nah jadi Clipper overcome itu kita kalau miring sisir kita itu pas terus sisir kita itu lurus maka cepet Clipper overcome itu cepat teman-teman enggak lama-lama langsung kayak gini langsung jadi ya teman-teman ya tuh langsung jadi nah seperti ini jangan ragu untuk memotong rambut yang lebih panjang dari temannya ya teman-teman jadi usahakan kanan kiri balance kayak gini ya seimbang kanan kiri seimbang jadi kalau kita enggak pakai parting kayak gini maka ini sekali jalan rambut sudah rapi teman-teman rambut customer kita sudah rapi walaupun kita hanya connecting ya di proses ini ya di Clipper overcome ini kita sama sekali belum memotong rambut atas kita hanya connecting menyembuhkan rambut yang bagian bawah ini nggak usah tapi kalau mau nyoba dikurangi ini ngomong-ngomong kurangnya jauhnya kayaknya yang kainanya cepat jelas manas sebenarnya saya saran saya yang atas nggak usah dikurangi tapi beliau mintanya yang atas dikurangi akhirnya kita potong sesuai dengan yang sudah saya tanyakan kepada beliau ya teman-teman jadi beliau ini adalah seorang manajer pabrik di kecamatan di daerah saya di sebeliau ini potong kali kedua ya dulu pertama potong beliau potong cepat model pendek ya jadi akhirnya beliau mungkin merasa cocok ya jadi kali ini minta nyoba model potongan yang bukan cepat katanya pokoknya rapi ya jadi tidak terlalu pendek kayak kemarin nah jadi ini beliau biasanya itu potong itu di babersop ya potong rambut di pangkas kampung pertama kali ya kemarin yang saya upload di video saya sebelumnya ya satu bulanan yang lalu ya atau dua bulan mungkin ya dua bulanan akhirnya beliau kembali lagi kali ini kita potong dengan model yang tidak terlalu pendek jadi katanya pengen nyoba model yang tidak terlalu pendek akhirnya kita potong seperti ini untuk sahabat channel barber dimanapun berada yang sudah belanja alat-alat potong rambut saya ucapkan terima kasih ya jazakumullah khairun khasiroh semoga dibalas oleh Allah dengan rezeki yang banyak halal dan berokah dan untuk sahabatku dimanapun berada yang mengalami kesulitan di dalam seputar potong rambut bisa komentar di bawah ya biar kita dan teman-teman semuanya saling bantu jawab yang sudah ngerti menjawab kita saling bantu teman-teman di channel ini kita saling membantu semuanya ya kalau ada yang komen terus teman-teman ada yang bisa menjawab mohon untuk saling bantu jawab ya teman-teman khusus untuk sahabat channel barber yang sudah belanja alat-alat potong rambut kepada saya saya berikan waktu dan tempat untuk bisa berkonsultasi melalui WA ya ini maksimal kita benekkan lagi biar saya tapi kalau mau nyoba monggok kalau dipenengkan lagi jadi apa hahaha ini akan kita udah mulai kelihatan ngangkat ya kan tadi kelihatan gini nah ini mulai ngangkat kita kurangi lagi tambang angkat lagi Oh jadi aneh akhirnya untuk rapi harus kuen deh kayak dulu harus habis mengetahap ceritanya begitu kalau cukup segini jadi ini saya latihan ini ya kalau dipotong lagi ya hahaha hahaha kemudian saya sarankan jangan segini aja cuma saya punya beliau ya wis manut aja gitu akhirnya kita rapikan untuk yang kurang-kurang ya kita hanya merapikan yang kurang saja terlihat kurang rapi ini kita rapikan nah seperti ini biar tampak sedikit membulat ke atas ya teman ya Enggak kotak biar tidak terlihat kotak jadi perlu kita rapikan kayak gini pojok-pojokannya nah seperti ini ini jenis rambut yang kalau terlalu pendek akan berdiri ke atas makanya saya tidak menyarankan kepada customer kita kali ini untuk terlalu pendek saya sarankan maka tadi di awal saya sarankan yang atas nggak usah dipotong karena masih cukup karena beliau minta dipotong ya akhirnya kita potong ya teman-teman ya nah ini saya sambil saya lihat di kaca saya lihat dari samping kanan kiri dari belakang yang kurang yang mana saya cek nah seperti ini semoga sahabat caklor barber dimanapun berada yang ada keinginan untuk buka usaha pangkas rambut semoga dimudahkan oleh Allah bisa segera buka ya teman-teman nggak usah ragu bismillah buka saja ya Alhamdulillah sudah merasa pas customer kita kali ini kita lanjutkan membuat outline dengan memakai trimmer yang nomor ya saya menggunakan trimmer untuk merapikan rambut yang paling pinggir hanya rambut yang paling pinggir bukan memotong rambut kepala ya teman-teman ya hanya rambut yang keluar dari area kepala itu yang kita rapikan nah seperti ini step atau caranya sangat mudah sekali ini kita gunakan pojokannya saja nah seperti ini sangat mudah sekali ya teman-teman nah usahakan kita memotong itu melawan arah tumbuhnya rambut ya teman-teman ya itu biar hasil potongnya maksimal kita motongnya harus melawan arah nah seperti ini kan melawan arah ya jadi baik trimmer ataupun clipper kalau kita motong itu melawan arah tumbuhnya rambut itu hasil potongannya akan lebih efektif lebih bersih ya teman-teman ya nah seperti itu nah kita perlu ulang-ulang kayak gini kalau kita pakai trimmer beda trimmer sama Razor beda ya teman-teman ya kalau Razor itu lebih bersih dari timer hasil potongannya akan tetapi trimmer pun tanpa Razor kayak gini sudah cukup rapi ya teman-teman ya sudah cukup rapi dan apalagi nanti kalau customer kita sudah kramas ini sudah terlihat sangat rapi nah seperti ini nah sangat mudah sekali semoga semuanya dimudahkan oleh Allah cepat paham cepat bisa ya teman-teman dan segera buka usaha pangkar rambut untuk membuka lapangan kerja untuk diri sahabat semuanya untuk diri kita masing-masing ya teman-teman ya Nah kita perlu sabar ya kita ulang-ulang kayak gini nah terima kasih kepada sahabat Cak Nurbar bersemuanya yang sudah berkenan nonton video ini terima kasih yang sudah subscribe ya yang sudah ngeklik tombol jempol yang sudah like terima kasih jazakumullah sana jazak untuk yang belum subscribe tombol subscribe-nya masih berwarna merah minta tolong ya sahabatku yang merah diklik biar berubah jadi warna hitam Alhamdulillah proses sudah selesai terima kasih atas segala perhatian mohon maaf atas segala kekurangan sampai jumpa di video-video Cak Nurbarbar selanjutnya semoga kita ketemu lagi dalam keadaan yang lebih baik usikum wa nafsi minta kuallah wassalamualaikum warahmatullah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh